Oke, kali ini kembali lagi di video Desain dan Analisis Algoritma. Sekarang kita ada di video kelima atau materi kelima. Masih dengan slide dari Bapak Dr. Ahmad Afif Supianto SSIM.com. Beliau adalah dosen di PT. IK Universitas Brawijaya. Atau sekarang namanya adalah Fakultas Ilmu Komputer atau VILCOM. Baik, di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan belajar 3 topik. Yang pertama adalah Brute Force Algoritma bagian 2. Yang kedua adalah Exhaustive Search. Dan yang ketiga adalah Teknik Heuristik. Oke, kita akan mulai dari Algoritma Brute Force bagian 2. Oke, nomor aksen 27. Pertanyaan pertama, apa langkah pertama dalam metode Exhaustive Search? Kita mulai dari materi pertama, pencocokan string atau string matching. Di mana misalkan kita diberi persoalan, diberikan sebuah teks yaitu long string, string yang panjang dengan panjang N karakter. Dan juga diberikan sebuah pattern atau pola, yaitu string dengan panjang N karakter. Di mana asumsinya panjang dari pattern ini kurang dari panjang dari teks tersebut. Kemudian kita diminta untuk mencari lokasi pertama di dalam teks yang bersesuaian dengan pattern. Nomor aksen 15. Apa langkah kedua Exhaustive Search pada Travelling Salesman Problem? Oke, algoritma pencocokan string atau string matching langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mula-mula pattern dicocokkan pada awal teks. Kemudian langkah keduanya, dengan bergerak dari kira ke kanan, bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks. Sampai ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama, yang berarti pencarian berhasil, atau dicumpai sebuah ketidakcocokan karakter, atau pencarian belum berhasil. Kemudian langkah ketiganya, bila pattern atau pola tersebut belum ditemukan kecocokannya, dan teks belum habis, maka kita akan geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi lagi langkah kedua. Oke, nomor absen dua, apa itu assignment problem? Oke, contoh satu. Jadi misalkan kita diberikan sebuah pattern note, dan kita perlu mencari sebuah teks. Di mana teksnya itu, perlu mencari pattern note ini di sebuah teks. Di mana teksnya itu adalah, nobody notice him. Nobody notice him, kita harus cari pattern note di sini. Nah, yang kita lakukan adalah, mulai dari ujung kirinya, kita akan cocokkan tiga karakter pertama. Karena pattern ini panjangnya tiga karakter. Jadi, pertama kita akan bandingkan NOB dengan NOT. Jawabannya cocok apa tidak? Ternyata tidak cocok. Karena yang tiga karakter pertama di teksnya adalah NOB, bukan NOT. Setelah itu, kita akan geser satu karakter ke kanan. Sehingga kita akan mencocokkan OBO dengan patternnya. Apakah cocok atau tidak? Jawabannya, tidak cocok. Kemudian, karena tidak cocok, kita akan geser lagi satu karakter ke kanan. Yaitu BOD. Apakah cocok dengan NOT? Jawabannya, tidak cocok. Sehingga, kita akan melakukan terus-menerus. Sampai setelah kita geser sebanyak delapan kali, Baru kita akan, sampai ketika kita mengecek, melakukan pengecekan sebanyak delapan kali, Baru kita akan ketemu pattern NOT, yaitu di kata NOTISed ini. Nah, itu adalah algoritma broad force dalam melakukan string matching. Nomor absen tiga empat, apa itu assignment problem? Contoh yang kedua adalah melakukan string matching pada kasus berikut ini. Jadi, tidak hanya kalimat, ya. Tapi bisa juga berupa angka-angka seperti ini, ya. Entah angka binari ataupun angka desimal yang lain juga tidak masalah. Di mana kita diminta untuk cari pola 001011 dari sebuah teks berikut ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengecekkan mulai dari sebelah kiri, Apakah 6 karakter pertamanya sama dengan 6 karakter yang kita ingin cari? Jawabannya, tidak. Dan kalau kita geser satu karakter, satu karakter ke kanan, Maka kita akan dapatkan jawabannya atau patternnya di karakter atau di pencocokan yang ke sembilan Atau setelah bergeser sebanyak delapan kali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari string matching pada contoh kasus nomor dua. Nomor absen tujuh, sebutkan rumus yang bisa digunakan untuk mencari pasangan closest pairs. Nomor absen 40, apa itu algoritma string matching? Algoritma string matching atau pencocokan string, shadow code-nya seperti gambar berikut ini, atau ditunjukkan di kotak kuning berikut. Di mana inputnya ada dua, yaitu sebuah array mulai dari 0 sampai N-1, yang merepresentasikan karakter atau text ya, dengan panjang N karakter. Dan input keduanya adalah P, yaitu pattern, di mana panjangnya adalah mulai dari 0 sampai N-1, yang berarti ada sejumlah M karakter yang merepresentasikan pattern, atau pola yang ingin kita cari. Outputnya adalah indeks dari karakter pertama di text tersebut, yang mulai match dengan pattern yang ingin kita cari. Atau kita akan mengembalikan nilai minus 1, jika pencariannya itu tidak berhasil. Nomor absen 11, apa langkah kedua, exhaustive search pada traveling salesman problem? Ya, kita lanjut. Pencocokan string atau string matching akan dimulai dari loop pertama, yaitu di mana kita akan mulai dari I sama dengan 0 sampai N-M. Nah, di setiap perulangan ini kita akan lakukan, kita akan mengeset nilai J sama dengan 0, dan kita akan melakukan perulangan lagi setelah itu, di mana kita akan melakukan perulangan selama J masih kurang dari M, dan PJ sama dengan Tij. Ini kita akan tambahkan J dengan plus 1. Kalau misalkan J sama dengan M, maka kita akan mengembalikan nilai I atau nilai indeksnya. Jika tidak, maka tidak akan kita temukan kondisi yang memenuhi patternnya, sehingga akan kita kembalikan nilai minus 1. Nomor absen 3, apa itu circuit Hamilton? Lanjut, kompleksitas algoritmanya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh yang pertama, panjang karakter teks yang disediakan, atau teks yang ingin kita cari patternnya tersebut, dan M, yaitu panjang karakter pattern yang dicari, atau kalau dicontoh nomor 1 tadi adalah NOT, N-O-T tadi. Jadi basic operationnya bisa kita lihat adalah di bagian while ini. J kurang dari M, dan PJ sama dengan Tij. Nah, bagian ini yang akan sangat dipengaruhi oleh ukuran N dan M-nya. Kemudian, kita coba lihat contoh kasus lain dengan algoritma brute force ya, yaitu contoh kasus untuk mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat, atau istilahnya adalah closest pairs. persoalannya adalah sebagai berikut, diberikan N buah titik di bidang 2D atau bidang 3D, dan kita diminta untuk menentukan 2 buah titik yang terdekat satu sama. nomor absen 16, apa variable yang mempengaruhi kompleksitas algoritma string matching? Nomor absen 40, bagaimana algoritma heuristik dapat menyelesaikan problem anagram? Oke, lanjut. Algoritma untuk mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat, jadi closest pairs, untuk mencari jaraknya itu bisa kita menggunakan rumus e-cloidian, yaitu untuk menghitung jarak antara titik 1 dengan titik 2, atau poin 1 dengan poin 2, P1 dengan P2 kalau di slide ini, di mana P1 itu posisinya adalah di X1,Y1 dan P2, posisinya adalah di X2,Y2, bisa kita hitung jaraknya antara titik P1 dan titik P2 ini menggunakan rumus e-cloidian. Rumus e-cloidiannya adalah D sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat, di mana D ini adalah jarak antara P1 dan P2. Nomor absen 31, berapa nilai kompleksitas algoritma X-house-tip search pada knapsack problem? Lanjut, algoritma brute force, untuk menyelesaikan problem ini, ada dua tahap, yang pertama adalah menghitung jarak setiap pasang titik, yang kedua adalah pasangan titik yang mempunyai jarak terpendek, itulah jawabannya. Kompleksitas algoritmanya seperti apa? Jadi, algoritma brute force akan menghitung sebanyak cn,2 atau sama dengan n dikalikan n kurang 1 per 2 pasang titik, dan memilih pasangan titik yang mempunyai jarak terkecil. Jadi, kompleksitas algoritmanya adalah big O N kuadrat. Nomor absen 42, apa contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan metode heuristik? Lanjut. Oke, sekarang kita ke bagian kedua materi ini, yaitu exhaustive search. Nomor absen 43, apa itu traveling salesman problem? Oke, lanjut. Exhaustive search, atau teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah-masalah yang bersifat kombinatorik. Ini adalah definisi exhaustive search. Biasanya, diantara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Nomor absen 44, apa langkah awal algoritma string matching? Nomor absen 22, apa langkah pertama exhaustive search pada traveling salesman problem? Langkah-langkah metode exhaustive search, yang pertama adalah melakukan enumerasi, atau melisting, atau mendaftarkan setiap solusi yang mungkin dengan cara sistematis. Jadi, setiap solusi yang mungkin atau bisa menjadi solusi bagi problem tersebut, kita harus listkan atau kita harus daftarkan dengan cara yang sistematis. Langkah kedua adalah evaluasi setiap kemungkinan solusi satu per satu, kemudian simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini, atau istilahnya adalah the best solution found so far. Langkah ketiga, bila pencarian berakhir, maka umumkan solusi terbaik, atau istilahnya adalah the winner. Nomor absen 17, apa itu traveling salesman problem? Nomor absen 41, apa manfaat teknik heuristik? Meskipun algoritma exhaustive search secara teoritis menghasilkan solusi, namun waktu atau sumber daya yang dibutuhkan dalam pencarian solusinya sangat besar. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana si exhaustive search bisa membutuhkan resource yang sangat besar dan waktunya juga sangat lama. Nomor absen 24, berapa nilai kompleksitas algoritma brute force untuk mencari closest pairs? Oke, ada banyak kasus di mana kita bisa menggunakan exhaustive search. Di sini kita akan coba lihat tiga contoh. Yang pertama yaitu kasus traveling salesman problem atau TSP, yang kedua adalah kasus knapsack problem, dan yang ketiga adalah kasus assignment problem. Nomor absen 30, apa langkah ketiga exhaustive search pada traveling salesman problem? Nomor absen 21, apa yang dimaksud dengan exhaustive search? Nomor absen 35, apa langkah ketiga exhaustive search pada traveling salesman problem? Oke. Travelling salesman problem. Ini adalah salah satu contoh persoalan yang lumayan terkenal ya. Jadi problemnya adalah seperti ini. Diberikan N buah kota, serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Kita harus bisa menemukan perjalanan atau turut terpendek yang bisa melalui setiap kota lainnya hanya sekali, dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Jadi, anggap kota tersebut adalah titik-titik-titik, bagaimana kita bisa menyambungi semua titik tersebut, dengan hanya mengunjungi setiap titik maksimal satu kali, dan kita harus cari jalur yang terpendeknya. Nomor absen 18, apa manfaat teknik heuristik? Nomor absen 5, apa itu knapsack problem? Lanjut. Persoalan TSP tidak lain adalah menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Jadi, sirkuit Hamilton itu adalah sirkuit tadi ya, bagaimana bisa kembali ke titik awal tanpa mengunjungi setiap titik lebih dari sekali. Oke, langkah-langkah dari algoritma exhaustive search adalah sebagai berikut. Nomor absen 36, bagaimana algoritma heuristik dapat menyelesaikan problem anagram. Langkah pertamanya adalah, lanjut ya, langkah pertama dari algoritma traveling salesman problem adalah, menggunakan exhaustive search tadi ya, adalah, pertama kita harus mengenumerasikan atau melis semua sirkuit Hamilton dari graf lengkap dengan N buah simpul. Langkah keduanya, kita hitung atau mengevaluasi bobot setiap sirkuit Hamilton yang ditemukan pada langkah 1. Yang ketiga, kita pilih sirkuit Hamilton yang mempunyai bobot terkecil. jadi contohnya seperti berikut ini, misalkan kita diberikan kasus TSP dengan jumlah N4 atau ada 4 kotak atau ada 4 titik, di mana kita akan mulai dari titik A, dan jaraknya titik A ke titik B 12, A ke C 5, A ke D 10, B ke C 8, dan seterusnya ya, angka-angka yang ada di sini. Nomor absen 23, apa langkah pertama exhaustive search pada traveling salesman problem? Nomor absen 10, apa langkah kedua metode exhaustive search? Lanjut. Dari gambar di kiri sini, kita bisa temukan rute yang memungkinkan adalah seperti di tabel yang kanan, yaitu total ada 6 rute, mulai dari A, B, C, D, A, kemudian rute kedua, A, B, D, C, A, sampai rute ke 6, A, D, C, B, A, di mana setiap rute bobotnya adalah seperti di kolom yang kanan ini, 10 tambah 12, tambah 8, tambah 15, atau 45. Jadi misalkan kita lihat rute nomor 1, mulai dari A ke B, jaraknya adalah 12, kemudian B ke C, jaraknya adalah 8, kemudian C ke D, jaraknya adalah 15, dan D balik ke A, jaraknya adalah 10, sehingga 10 tambah 12, tambah 8, tambah 15. Sehingga kalau kita menggunakan rute nomor 1, kita akan menempuh jarak 45. Anggaplah 45 ini maksudnya 45 km ya. Kita bisa analogikan seperti itu. Nomor absen 36, apa langkah kedua algoritma string matching? Nomor absen 8, apa langkah kedua exhaustive search pada traveling salisement problem? Oke, dari tabel di kanan ini kita bisa lihat jalur terpendeknya ada 2, yaitu yang di bolt ya, yaitu jalur nomor 3, dan jalur nomor 5. Jalur nomor 3 adalah ACBDA, jalur nomor 5 adalah ADBCA. Dua-duanya punya bobot yang sama, yaitu 32, atau jarak untuk menempuh jalur ini, jaraknya adalah 32. Nomor absen 33, apa langkah ketiga metode exhaustive search? Nomor absen 13, apa langkah ketiga exhaustive search pada traveling salisement problem? Oke, untuk n buah simpul, semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasi dari n kurang 1 buah simpul. Jadi permutasi dari n kurang 1 buah simpul, jawabannya adalah n! Jadi, kalau misalkan contoh di atas, kita punya n sama dengan 4, ya ini salah ya, tadi di contoh kasusnya n sama dengan 4, maka akan terdapat 4 kurang 1 faktorial, atau sama dengan 3 faktorial, atau sama dengan 6 buah rute perjalanan. Tadi di tabel yang sebelumnya ada 6 rute perjalanan, sesuai dengan rumus permutasi dari n kurang 1 faktorial ini. Nomor absen 38, apa itu algoritma string matching? Lanjut. Jika diselesaikan dengan exhaustive search, maka kita harus mengenumerasi sebanyak n kurang 1 faktorial buah sirkuit Hamilton, di mana kita harus menghitung setiap bobotnya juga, dan juga memilih sirkuit Hamilton dengan bobot yang terkecil. Kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP ini sebanding dengan n kurang 1 faktorial, dan dikali dengan waktu untuk menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton. Jadi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghitung bobot dari sebuah sirkuit Hamilton-nya itu. Nomor absen 12, apa langkah ketiga algoritma string matching? Nomor absen 31, apa langkah awal algoritma string matching? Lanjut. Menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton membutuhkan waktu Big O N, sehingga kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP adalah Big O N kali N faktorial. Oke, kalau misalkan kita lihat, jadi ini adalah sebuah perbaikan dari yang di slide sebelumnya, setengah dari rute perjalanan adalah hasil pencerminan, atau mirror-nya ya, dari setengah rute yang lain, yakni dengan mengubah arah rute perjalanan. Contoh misalkan 1 dan 6, A, B, C, D, A, kemudian nomor 6, A, D, B, C, A, jadi hanya kebalikannya saja. Kemudian nomor 2 dan 4, A, B, D, C, A, ini kebalikannya adalah nomor 4, yaitu A, D, B, C, A, jadi, ya, bukan, bukan, nomor 4 adalah A, C, D, B, A, jadi hanya di balik saja. Nomor 3 dan nomor 5 juga begitu, jadi sifatnya hanya pembalikannya saja. Maka, pada aslinya, dapat kita hilangkan setengah dari jumlah permutasinya, atau dari 6 menjadi 3. Ketiga buah sirkuit Hamilton yang dihasilkan adalah seperti gambar di bawah ini. jadi, yang gambar pertama, ya, itu A, B, C, D, A, itu adalah nomor 1 dan nomor 6. Yang gambar kedua, ya, A, B, D, C, A, misalkan ya, ini adalah nomor 2 dan nomor 4. Dan yang terakhir adalah gambar untuk nomor 3 dan nomor 5. Nomor absen 1, apa langkah kedua metode exhaustive search? Nomor absen 26, apa langkah kedua metode exhaustive search pada traveling salesman problem? Oke, lanjut. Sayangnya, untuk persoalan TSP ini tidak ada algoritma lain yang lebih baik daripada algoritma exhaustive search, ya. Jika Anda dapat menemukan algoritma yang lebih ringkas untuk TSP ini, maka Anda akan menjadi terkenal dan kaya raya, ya, karena berhasil menemukan sesuatu hal yang baru. Algoritma yang ringkas selalu mempunyai kompleksitas waktu dalam order polinomial. Oke, itu tadi adalah traveling salesman problem. nomor absen 12, apa langkah kedua algoritma string matching? Nomor absen 22, apa langkah ketiga exhaustive search pada traveling salesman problem? Nomor absen 39, pada knapsack problem, berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen? Oke, knapsack problem, penjelasan kasusnya adalah seperti ini. Jadi, knapsack problem ini sebuah di kasus yang sama-sama seperti TSP tadi, ya, bisa diselesaikan dengan menggunakan exhaustive search. Oke, penjelasannya adalah sebagai berikut. diberikan N buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot atau wake dilambangkan dengan WI. Dan keuntungan atau profit disimbolkan dengan PI. Sekarang, bagaimana memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga memaksimumkan keuntungan. Total bobot objek yang dimasukkan ke dalam knapsack tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Persoalan knapsack dapat kita pandang sebagai mencari himpunan bagian atau subset dari keseluruhan objek yang muat ke dalam knapsack dan memberikan total keuntungan terbesar. Nomor absen 9 apa langkah pertama exhaustive search pada traveling salesman problem? Nomor absen 8 apa algoritma yang lebih baik daripada exhaustive search pada traveling salesman problem? Solusi persoalan lanjut ya. Solusi persoalan knapsack problem ini dinyatakan sebagai X dimana X ini terdiri dari X1 X2 dan X3 kita punya objek-objek kita punya N objek dan XI ini dia bernilai 1 jika objek ke I dipilih dan dia akan bernilai 0 jika objek ke I tidak dipilih Nomor absen 25 apa itu circuit Hamilton? nomor absen 33 apa langkah ketiga algoritma string matching? nomor absen 20 pada knapsack problem berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen? oke formulasi secara matematisnya adalah seperti ini ya yaitu kita ingin memaksimasi nilai F dimana F ini adalah sigma pi kali X atau penyumlahan antara perkalian penyumlahan dari perkalian antara profitnya dan pobotnya dengan batasannya adalah WI kali XI itu harus kurang dari sama dengan K dimana dalam hal ini XI sama dengan 0 atau XI itu bisa berarti sama dengan 1 dimana I nya ini mulai dari 1 sampai N atau sebanyak N objek nomor absen 15 apa langkah ketiga algoritma string matching nomor absen 28 apa yang dimaksud dengan exhaustive search lanjut algoritma exhaustive search pada kasus knapsack problem ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut pertama kita harus mengenumerasikan atau melist atau mendaftarkan semua himpunan bagian dari himpunan dengan N objek kemudian kita harus menghitung atau mengevaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian dari langkah satu tadi langkah ketiga adalah kita pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan terbesar nomor absen 28 apa variable yang mempengaruhi kompleksitas algoritma string matching nomor absen 44 apa langkah pertama exhaustive search pada traveling salesman problem contoh misalkan kita punya N sama dengan 4 yang berarti kita ada 4 objek dimana objek pertama bobotnya 2 profitnya 20 objek kedua bobotnya 5 profitnya 30 objek ketiga bobotnya 10 profitnya 50 objek keempat bobotnya 5 profitnya 10 dan kita punya sebuah knapsack dengan kapasitas 16 atau dia bisa memuat anggaplah paling maksimal 16 kilo dan W1 W2 W3 dan W4 ini bisa kita anggap sebagai beratnya misalkan 2 kilo 5 kilo 10 kilo dan 5 kilo langkah-langkah pencarian solusi knapsack secara exhaustive search bisa kita rangkum di tabel berikut nanti akan kita lihat nomor absen 19 apa itu knapsack problem nomor absen 14 sebutkan rumus yang bisa digunakan untuk mencari pasangan closest pairs oke himpunan bagian objek yang memberikan keuntungan maksimum jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 3 dengan total keuntungannya adalah 80 sehingga solusinya adalah 0 1 1 0 yang berarti barang ke 0 atau barang pada posisi pertama jadi kalau indeksnya kan kita hitung mulai dari 0 barang ke 1 dan barang ke 4 tidak kita ambil kita hanya ambil barang ke 2 dan ke 3 kenapa bisa begitu kita akan lihat jawabannya di tabel yang kanan ini nomor absen 14 apa itu algoritma string matching nomor absen 10 apa langkah pertama metode exhaustive search lanjut jadi penjelasan dari jawabannya ada di tabel di kanan ini pertama kita akan mulai dari mengecek bila kita tidak bawa barang sama sekali kira-kira total bobot dan keuntungan yang kita dapatkan berapa ternyata kalau kita tidak bawa barang sama sekali berarti bobotnya 0 dan keuntungannya juga 0 kalau kita hanya bawa barang nomor 1 maka bobotnya 2 dan keuntungannya 20 kita lihat dari sebelumnya disini bobotnya 2 dan keuntungannya 20 kalau kita hanya bawa barang kedua barang ketiga dan barang keempat juga sama maka berarti bobotnya adalah seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya kemudian kalau kita bawa barang nomor 1 dan barang nomor 2 berarti total bobotnya 7 dan total keuntungannya 50 kenapa total bobotnya 7 karena 2 disini ditambah dengan 5 atau bobot barang ke 1 ditambah bobot barang ke 2 kemudian profit atau keuntungannya adalah 50 karena profit barang ke 1 ditambah profit barang ke 2 yaitu 20 ditambah 30 sama dengan 50 begitu seterusnya sampai kita dapatkan kombinasi yang paling akhir misalkan dari semua barang kalau kita bawa maka total bobotnya adalah 22 dan total keuntungannya tidak layak total bobotnya adalah jumlah ini jumlah bobotnya semua 2 tambah 5 tambah 10 tambah 5 kemudian total bobotnya kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 22 karena 22 melebihi batas yang sudah kita tentukan yaitu 16 maka keuntungannya tidak perlu kita hitung lagi kita bisa simpulkan saja langsung bahwa keuntungannya itu tidak layak nah dari tabel ini kita cari nilai keuntungan tertinggi ternyata nilai keuntungan tertinggi didapat nilai 80 yaitu pada saat bobotnya 15 dan pada saat kita mengambil barang nomor 2 dan barang nomor 3 nomor absen 4 apa langkah pertama exhaustive search pada traveling salesman problem nomor absen 6 apa langkah ketiga exhaustive search pada traveling salesman problem nomor absen 7 apa contoh yang bisa diselesaikan dengan metode heuristik oke lanjut oke tabel yang tadi bisa kita sederhanakan jadi untuk mendapatkan tabel yang tadi shadow code-nya ditunjukkan di kotak kuning berikut jadi kita bisa coba memahami kotak kuning berikut ini pertama kita akan mulai dari W sama dengan 0 sampai W max-nya kita akan bikin sebuah array dimana nilai indeks 0, W-nya itu kita inisialisasi dengan nilai 0 kemudian mulai dari I sama dengan 1 sampai N kita juga akan bikin sebuah ya sebuah kita akan taruh di indeks ke I, 0 dari array K tadi kita akan inisialisasi dengan nilai 0 juga kemudian kita masuk ke perulangan atau looping disini mulai dari I sama dengan 1 sampai N maka kita akan melooping lagi mulai dari W sama dengan 0 sampai W max-nya kita akan melakukan pengecekan kalau misalkan W ke I atau bobot ke I-nya itu kurang dari W maka kita akan masuk ke percabangan lagi dimana pertama kita akan cek apakah nilai P I ditambah K I kurang 1, W kurang W I itu lebih dari K I kurang 1, W atau tidak kalau ternyata hasil penjumlahannya ini melebihi K I kurang 1, W maka kita akan update nilai K I, W nya dengan penjumlahan antara P I dan K I, 1, W K I minus 1, W kurang W I kalau misalkan tidak maka kita akan update nilainya K I, W sama dengan K I kurang 1, W kalau misalkan keadaan yang pertama ini tidak memenuhi nilai K I, W nya akan kita update lagi dengan nilai K I kurang 1, W jadi persamaannya ditunjukkan di rumus yang di kanan ini ya jadi P K W atau profit K W itu sama dengan P K kurang 1, W kalau misalkan W K nya lebih dari W dan P K W ini sama dengan maksimal antara P K kurang 1, W atau P K kurang 1, W kurang W K ditambah P K jika persyaratan yang pertama ini tidak dipenuhi oke jadi teman-teman bisa coba meluangkan waktu sejenak untuk memahami shadow code berikut ini atau kalau misalkan diperlukan bisa teman-teman coding dan coba di debug sendiri ya supaya bisa paham lebih jelas bagaimana cara kerja dari shadow code knapsack problem ini nomor absen 35 apa langkah ketiga exhaustive search pada traveling salesman problem nomor absen 21 apa langkah pertama metode exhaustive search nomor absen 37 apa langkah kedua metode exhaustive search oke lanjut oke shadow code tadi kalau misalkan kita gambarkan ya gambarkan ya langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti ini ya kita punya sebuah ini contoh kasus yang berbeda ya dengan contoh kasus yang tadi di awal ya kali ini kita punya N4 dan kita punya W6 dimana B1, B2, B3, dan B4 nya itu adalah 6, 5, 9, dan 8 kemudian bobot 1 sampai 4 nya adalah 3, 2, 5, 4 bagian pertama ya yang bagian sini tadi ya itu adalah untuk menginisialisasi nilai I dan W sama dengan 0 kemudian bagian keduanya ini adalah untuk mengisi nilai-nilai yang selain 0 tadi nah disini sudah ada warna yang warna biru ini berarti dia masuk ke percabangan yang sini yang pertama ini ya kalau warna merah berarti dia langsung masuk ke else tadi ketika menemui kondisi yang pertama coba kalau kita lihat sekarang I nya sama dengan 1 kemudian W nya sama dengan 6 apakah WI kurang dari sama dengan W W kecil WI nya adalah W1 atau berarti 3 disini apakah 3 kurang dari W jawabannya jawabannya tidak sehingga kita langsung masukkan KI kurang 1 I nya adalah 1 tadi berarti K0 koma oke W K0,1 kita isi nilainya yaitu 0 K0,1 nilainya 0 seperti itu dan seterusnya langkah ke langkah selanjutnya juga sama kita mulai menuliskan nilai-nilainya lagi sampai langkah ke 4 langkah ke 5 sehingga kita dapat nilai yang paling tinggi yang memenuhi syarat disini adalah 13 oke nomor absen 30 apa algoritma yang lebih baik daripada exhaustive search pada traveling salesman problem nomor absen 32 bagaimana algoritma heuristik dapat menyelesaikan problem anagram lanjut berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen jawabannya adalah 2 pangkat n jadi tadi kalau kita lihat tabel yang di awal tadi jika ada n elemen kita bisa mengenerate 2 pangkat n kemungkinan waktu untuk menghitung total bobot objek yang dipilih adalah big o n sehingga kompleksitas algoritma exhaustive search untuk persoalan knapsack adalah big o n kali 2 kuadrat tsp traveling salesman problem dan knapsack ini adalah contoh persoalan yang sifatnya eksponensial keduanya digolongkan sebagai persoalan np atau istilahnya adalah non deterministic polynomial karena kita tidak mungkin dapat menemukan algoritma polynomial untuk memecahkannya jadi kuadratik gitu ya oke ini di skip saja bagian ini juga di skip nomor absen 11 berapa nilai kompleksitas algoritma exhaustive search pada knapsack problem nomor absen 45 apa langkah awal algoritma string matching nomor absen 6 berapa nilai kompleksitas algoritma brute force untuk mencari closest pairs oke lanjut bagian ini juga akan di skip saja tidak perlu oke sekarang exhaustive search di dalam kriptografi jadi di dalam kriptografi exhaustive search merupakan teknik yang digunakan penyerang hacker untuk menemukan kunci enkripsi dengan cara mencoba semua kemungkinan kunci serangan semacam ini dikenal dengan nama exhaustive key search attack atau brute force attack nomor absen 20 apa langkah kedua exhaustive search pada traveling salesman problem nomor absen 23 apa variable yang mempengaruhi kompleksitas algoritma string matching oke lanjut nah misalkan kita punya sebuah kunci enkripsi yang panjangnya adalah mengikuti algoritma DES atau data encryption standar yaitu 64 bit dari 64 bit tersebut hanya 56 bit yang kita gunakan nah 8 bit paritas lainnya itu tidak dipakai sehingga kalau misalkan ada attackers ya penyerang yang mau mencoba semua kemungkinan kuncinya adalah dia harus mencoba sebanyak 2 x 2 x 2 x 2 x 2 sebanyak 56 kali atau 2 pangkat 56 yang berarti butuh sekian banyak sekian lama kemungkinan kunci atau kombinasi kunci yang bisa dicoba kalau misalkan untuk percobaan dengan 1 kunci memerlukan waktu 1 detik maka untuk jumlah kunci sebanyak ini kita perlu waktu komputasi kurang lebih 2 miliar tahun sehingga algoritma exhaustive search tidak ringkas sebagaimana ciri algoritma brute force pada umumnya namun nilai plusnya terletak pada keberhasilannya yang selalu menemukan solusi dalam kurung kalau misalkan waktunya cukup sehingga solusi untuk problem ini apa nomor absen 41 apa itu circuit hamilton nomor absen 13 apa langkah pertama exhaustive search pada traveling salesman problem nomor absen 29 apa manfaat teknik heuristik oke lanjut sehingga untuk mengatasi problem ini kita bisa menggunakan yang namanya teknik heuristik oke teknik heuristik ini akan mempercepat algoritma exhaustive search dimana algoritma exhaustive search dapat diperbaiki kinerjanya sehingga kita tidak perlu melakukan pencarian terhadap semua kemungkinan solusi salah satu teknik yang digunakan untuk mempercepat pencarian solusi adalah teknik heuristik ini oke teknik heuristik digunakan untuk mengeliminasi beberapa kemungkinan solusi tanpa harus mengeksplorasinya secara penuh selain itu teknik heuristik juga membantu memutuskan kemungkinan solusi mana yang pertama kali perlu dievaluasi nomor absen 32 apa itu knapsack problem nomor absen tempat 3 apa itu assignment problem nomor absen 39 apa langkah ketiga metode exhaustive search lanjut heuristik heuristik adalah seni dan ilmu menemukan atau istilahnya adalah art and science of discovery kata heuristik diturunkan dari bahasa yunani yaitu yureka yang berarti menemukan to find atau to discover matematikawan yunani yang bernama Archimedes yang melontarkan kata yureka dari sinilah kita menemukan kata yureka yang berarti I found it heuristik berbeda dari algoritma karena heuristik berlaku sebagai panduan atau guideline sedangkan algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian heuristik mungkin tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan tetapi secara ekstrim ia bernilai pada pemecahan masalah jadi pada pemotongan kombinasi-kombinasi yang tidak diperlukan tadi heuristik yang bagus dapat secara dramatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dengan cara mengeliminir kebutuhan untuk mempertimbangkan kemungkinan solusi yang tidak perlu jadi kalau misalkan ada 100 kemungkinan solusi bisa kita pangkas jadi tinggal 20 saja atau jadi tinggal 10 kemungkinan saja yang bisa kita evaluasi sehingga kita tidak perlu melakukan evaluasi untuk 100 solusi tersebut heuristik tidak menjamin selalu dapat menyelesaikan masalah tetapi seringkali memecahkan masalah dengan cukup baik untuk kebanyakan masalah dan seringkali pula lebih cepat daripada pencarian solusi secara lengkap sudah sejak lama heuristik digunakan secara intensif dalam bidang intelligentsia buatan atau artificial intelligence contoh penggunaan heuristik untuk mempercepat algoritma exhaustive search adalah seperti pada kasus anagram yaitu dimana anagram adalah penukaran huruf dalam sebuah kata atau kalimat sehingga kata atau kalimat yang baru mempunyai arti yang lain contoh contoh-contoh anagram biasanya semua contohnya kadang dalam bahasa inggris semua misalkan leaf kata leaf ini bisa kita aganti urutan karakternya sehingga dia membentuk sebuah kata yang baru yang maknanya berbeda tetapi karakternya sama persis kemudian devilty atau kata it charm atau kata march dan lain-lain jadi kalau kita lihat contohnya disini ada salah satu contoh yaitu kata listen yang salah satu anagramnya adalah silent kemudian disini ada juga kata fried dan fired gainly dan laying sadder dan dread listen dan silent tadi itu adalah contoh-contoh anagram sini juga ada silent dan listen heart dan earth bila diselesaikan secara exhaustive search kita harus mencari permutasi huruf pembentuk kata atau kalimat lalu kita harus periksa apakah kata atau kalimat yang tersebut mengandung arti atau hanya sekedar kata-kata sembarang saja sehingga teknik heuristik dapat kita gunakan untuk mengurangi jumlah pencarian solusi salah satu teknik heuristik yang digunakan misalkan kita membuat aturan bahwa dalam bahasa inggris huruf C dan H selalu digunakan berdampingan sebagai CH atau C misalkan kita lihat contohnya di kata charm dan kata march sini ada CH yang beriringan sehingga kita hanya membuat permutasi huruf dengan C dan H berdampingan jadi kalau C dan H disini ada disini kata charm ini total ada lima huruf C dan H ini sebenarnya bisa kita anggap sebagai satu huruf karena dia selalu berdampingan sehingga kita bisa anggap kita hanya akan mencari kombinasi untuk 4 karakter semua permutasi dengan huruf C dan H tidak berdampingan maka akan kita tolak dari pencarian oke nomor rapsen 34 pada knapsack problem berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen nomor absen 35 apa algoritma yang lebih baik daripada exhaustive search pada traveling salesman problem oke sekian untuk pertemuan kita kali ini sampai jumpa di video video selanjutnya 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 selanjutnya